Pemirsa, di penampatan dakwa kasus pembunuhan perencana Yusua, yakni Verdi Sambu, Putri Centrawatir, Kirisel, dan Kuaparu resmi untuk mengajukan banding atas ponis yang dicatuhkan majelis hakim. Hal tersebut dibenarkan pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto menyatakan keempat terdakwa menempuh langkah hukum atas ponis hakim. Pengajuan banding disampaikan terdakwa kuat maruf pada 15 Februari 2023, sementara terdakwa Ferdi Sambu, Putri Centrawati, dan Rikirisel mengajukan banding pada 16 Februari 2023. Sebelumnya majelis hakim menjatuhkan ponis mati terhadap Ferdi Sambu, ia dinilai terbukti terlibat kasus pembunuhan Yusua. Sementara istrinya Putri Centrawati di ponis 20 tahun penjara, Rikirisel di ponis 13 tahun penjara, dan kuat maruf di ponis 15 tahun penjara. Sementara terdakwa Richard Eliazer, dinilai jatuh ponis 1 tahun 6 bulan penjara, tidak mengajukan banding. Lima menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembangkan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator. Ini dari lima terdakwa dalam perkara penguruhan perencana almarhum Yusua, ada empat terdakwa yang menyatakan banding atas urusan yang dibacakan kemarin. Ponis Mati Ferdi Sambu belum final. Mantan kalibat perubah Mabes Poli tersebut disebut telah mengajukan banding atas putusan majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ia juga memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya seperti banding kasasi hingga mengajukan permohonan gerasi ke Presiden. Lantas bagaimana peluang Ferdi Sambu lolos dari hukuman mati? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, Ibnu Nuguro, dan juga mantan hakim agung, Joko Sarwoko. Selamat pagi, Prof. Ibnu. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Prof. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya akan awali dengan Prof. Ibnu terlebih dahulu. Prof. Ibnu, bagaimana Anda melihat upaya hukum yang dikauhkan oleh Ferdi Sambu demi terhindar dari ponis atau hukuman mati? Ya, upaya hukum adalah hak dari terbidana. Oleh karena itu, hak ini akan digunakan sebaik mungkin, apalagi pidananya adalah maksimal, yaitu pidana mati. Oleh karena itu, kalau nanti banding itu pengadilan banding ada sepakat dengan pengadilan negeri, berarti masih tetap sama. Tapi kalau nanti pengadilan banding tidak sepakat, berarti hukumannya berubah. Demikian juga nanti, tampaknya tidak sampai di situ. Pak Sambu pasti mengajukan kasasi. Kasasi ini adalah sebagai judik juris. Nah, ini yang jadi suatu perdebatan. Kalau banding itu adalah judik faksi, pemeriksaan ulangan. Saya kira kalau pemeriksaan ulangan dalam kondisi 11-12 lah, maaf sama. Tapi kalau sudah masuk judik juris, tempatnya Pak Joko yang terkait dengan judik juris, itu agak perdebatannya sudut pandang rame, mas. Rame. Apakah ini terbukti perencanaan ataukah bukti tidak? Apakah bukti terkait dengan penggunaan senjata ataukah tidak? Termasuk para terbidaya yang lain. Ini yang saya kira menarik. Kemudian, PK. PK juga, PK itu tanpa batas waktu. Jadi kalau banding itu ada 7 hari setelah putuskan, kasasi ada 12 hari setelah putuskan. Ini jelas waktu. Tapi batasan waktu Lekuap itu ketika batas waktu melajukan. Tapi tidak ada batas waktu penjelasan. Batas penjelasan hanya berdasarkan asas cepat. Lainnya menjadikan permasalahan kadang-kadang peradilan kita terlalu lama. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah Pak Joko bisa cepat. Sehingga bisa jelas suatu kepastiannya. Kemudian juga apalagi dengan terjual kembali. Ini cukup lama. Jadi ada dua dimensi. Kalau memang nanti peradilan itu cepat, berarti pada bisa melakukan undang-undang lama. Tapi kalau nanti peradilan lama, apalagi sampai migrasi, berarti sampai melampaui pada undang-undang ke WAPI baru. Padahal dalam WAPI baru berlaku. Lex favorio bahwa ketika undang-undang baru dilakukan, berpakai undang-undang baru. Ini yang menjadi perdebatan nantinya. Oke, bahkan dibanding ini Profiblu kita melihat juga tekanan publik masih cukup tinggi. Kemudian yang kedua, obstruction of justice. Itu pun juga yang kiranya masih bisa memberatkan Ferdis Sambo ya? Ya, karena dua tindakan. Terkait pemburuan berdana dan obstruction of justice. Dari Pak Sambo itu dua dakwa. Di sini pun juga menjadi dilematis loh. Sekarang obstruction of justice, saya sebagai orang hukum. Apakah kemarin itu termasuk undang-undang IT? Kalau IT itu bayangan saya itu merusak sistem undang-undang apa itu, pasar yang ada di Jakarta Selatan. Itu merusak atau tidak? Ini perdebatan. Karena undang-undang IT itu undang-undang transaksi elektronik. Jadi ada transaksi yang menjadi kacau, chaos di Jakarta. Pertanyaannya ada chaos atau tidak? Nah ini nanti perdebatan di dalam hukum. Kalau itu tidak berarti masuk HWP. Padahal dakwaannya kemarin, putusannya adalah terhadap undang-undang IT. Ini masih banyak, kalau kami sebagai orang akademis, banyak perdebatan yang perlu dikaji, mas. Tapi kalau Pak Joko nanti lain pertimbangannya begitu. Oke, kalau menurut Pak Joko sendiri, apa pertimbangan yang akan digunakan hakim untuk menilai layak tidaknya banding ini diloloskan, Pak Joko? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Profesor Ebno bahwa antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini, dua-duanya adalah yudek fakti. Artinya, Majelis Hakim Banding nanti memeriksa ulang mengenai fakta-fakta hukum dan mengenai hukumnya. Fakta-fakta persidangan yang sudah tercantum di dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, kalau ditanya bagaimana lolos apa enggak, tadi yang saya tangkap dari Prof. Ebno sepertinya kok agak. Kalau ditingkat banding karena sama-sama yudek fakti, mungkin hanya ada perbedaan mengenai perafsiran terhadap undang-undang. Nah, tetapi bagaimana pertimbangannya nanti, ya saya tidak bisa meramalkan, ya. Betul. Terima kasih. Oke. Baik. Pak Joko, kita juga melihat juga ada sorotan dari masyarakat yang menilai bahwa dalam KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026 nanti, status terpidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Dengan masa percobaan 10 tahun menjalin hukuman dengan syarat berkelakuan baik. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini juga bisa berlaku untuk Verdi Sambu di sini menurut Anda? Ya, KUHP baru kan akan berlaku 3 tahun ke depannya. Nah, sedangkan kasus ini, kasus Sambu CS ini, menurut perhitungan saya, paling lama 1 tahun sudah putus. Jadi, dengan upaya banding, kasasi, itu nanti sudah putus, kurang dari 1 tahun mungkin. Karena ini perkara tahanan, jadi biasanya hakim akan bersikap memutus cepat sebelum tahanan itu habis. Nah, tapi sebagai gambaran bahwa di tingkat pertama dan banding itu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014. Untuk di tingkat pertama itu 5 bulan selesai. Nah, kemudian untuk tingkat banding, paling lama 3 bulan juga harus sudah selesai. Nah, artinya kalau dihitung dari waktu itu kan, 5 bulan tambah, 3 bulan, ya kira-kira 10 bulan. Nah, baru nanti tingkat kasasi. Tingkat kasasi, begitu diterima berkasnya, nanti langsung dimasukkan ke, di input ke komputer dulu. Jadi, nanti semua agimaku nanti bisa membuka komputernya masing-masing di kamar kerjanya. Dan biasanya kalau sudah mulai beredar, itu sekaligus ditetapkan kapan persidangannya, tanggal persidangannya oleh majelis sakit tersebut. Demikian. Adakah pengecualian atau contoh kasus yang kemudian, begini Pak Joko, tengkat waktu tersebut kemudian dipercepat atau bahkan mungkin lebih diperpanjang untuk tingkat banding? Pernahkah ada kasus seperti itu? Ya, ini tingkat banding bisa saja diperpanjang karena ancamannya lebih dari 9 tahun penahanannya, ya. Tapi umumnya karena ini perkara yang sangat menarik perhatikan masyarakat, mereka pasti akan memutus secepat mungkin, ya. Oke, pertimbangan seperti itu. Prof. Hidung, kalau menurut Anda dengan tekanan masyarakat yang masih cukup tinggi seperti ini, kiranya akan seperti apa pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan hakim dalam tingkat banding? Ya, kalau pertimbangan-pertimbangan kelihatannya masih sama. Apa yang dilakukan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun nanti pada kasus. Suma. Nah, di dalam suatu pertimbangan itu ada namanya purkuring opinion dan dissenting opinion. Nah, di dalam purkuring opinion itu ada suatu pertimbangan perbedaan hukum. Nah, konsep perbedaan hukum itu tampaknya nanti saya kok agak merubah dari pidana mati menjadi seumur hidup. Itu saya dimungkinkan, khususnya pada tingkatan banding. Karena apa? Kita harus realistis, ya. Pidana mati itu sekarang dalam tanda petik muratorium. Terakhir adalah kasus rekhidmat. Pertanyaannya, bagaimana kasus-kasus yang ada sekarang di pusok kambangan? Itu ada berapa, ada puluhan loh, Mas, yang menunggu. Masih ada 10 tahun, 12 tahun, itu belum diksekusi mati. Nah, apakah ini akan seperti itu? Belum lagi perdebatan teman-teman Komnasar. Nah, disinilah saya kira nanti perlu dikawal dua pilihan. Apakah seumur hidup, apakah pidana mati. Tadi Pak Jokowi menyampaikan, kalau pidana mati berarti pakai undang-undang yang lama. Itu saya kira realistis. Karena ini perkara menyangkut perkara yang sangat berat masyarakat, ya. Bagaimana ada suatu prioritas sehingga keputusan dipercepat. Demikian juga nanti kesandainya integrasi. Presiden juga harus mempercepat. Ditolak atau tidak. Nanti kalau bisa lama, mungkin Pak Presiden lama, bisa juga melampaui. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaan itu kan. Eksekusi mati di Indonesia itu ketika suatu upaya hukum telah dilakukan semua. Ketika sudah dilakukan semua pun, sampai menunggu bertahun-tahun. Nah, disitulah yang saya kira menjadi pertimbangan para pendagang hukum. Padahal akan hukum, itu harus selesai. Itu ekskusi. Fenesis overtid. Jadi dalam hal pidana mati itu masih belum selesai. Itu ada ratusan, bahkan kemarin Komisi 3 mencarut ada dua ratusan yang pidana mati yang menunggu. Nah, oke. Mungkin kita tidak akan mengoperasikan mengenai bobot kejahatan begitu. Kita lihat Ferdie Budiman begitu yang sampai saat ini belum di eksekusi. Namun juga saat ini yang barusan difonis oleh hakim untuk tingkat pertama ini, Ferdie Sambu begitu ya. Tapi Pak Joko, kalau menurut Anda, kita bicara mengenai subjektivitas dari hakim untuk menimbang tekanan publik yang masih tinggi. Kemudian juga masih ada dihadapkan dengan persidangan Observation of Justice juga, yang melibatkan Ferdie Sambu juga. Seberapa besar itu akan memengaruhi hakim dalam menilai dari banding ini, kalau menurut pengalaman dan pengamatan Anda? Ya, kalau menurut pendapat saya, yang dimaksud tekanan publik itu untuk saya tidak jelas. Karena kalau ada amikus, kurei, dan sebagainya, kemudian media massa juga terus mendengungkan kasus perkara ini, menurut saya bukan berarti dia melakukan penekanan, Pak, publik. Nah, kalau amikus, kurei itu kan hanya terkait dengan kasusnya Elisar aja. Yang lain sepertinya tidak masuk dalam amikus, kurei itu. Nah, menurut saya, tekanan publik itu tidak ada, tapi kalau yang saya dengar dari Menko Polugam, dikatakan di situ, mari kita kawal terus. Nah, begitu kira-kira. Artinya, publik bisa mengawasi, karena memang penegakan hukum dan keadilan ini adalah untuk keadilan semuanya. Keadilan sosial dan keadilan hukum, keadilan masyarakat pada umumnya. Baik. Baik, pertanyaan saya mungkin tadi sebelum menceda adalah saat ini juga kita bersama, Pak Mirsa, JPU juga mengajukan banding. Adalah seputusan hakim terhadap Ferry Sambu, Putih Candrawati, Kuat Maruf, dan juga RG Rizal. Banding tersebut diajukan agar JPU tidak kira-kira hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Pak Joko, menurut Anda apakah ini seupaya yang sesuai prosedur dan memang sudah seharusnya JPU melakukan hal tersebut? Ya, tadi dikatakan oleh Prof. Edno bahwa upaya hukum banding kasasi sampai PK itu, sampai kasasi dulu itu haknya JPU dan penerjaan hukum terdakwa. Nah, kalau PK itu adalah haknya belakangan ditetapkan oleh MK, itu haknya dari narapidana, terpidana atau keluarganya. Nah, mengenai nanti proses pemutusannya bagaimana, bahwa itu kembali kepada argumen-argumen baik yang diberikan oleh penerjaan hukum terdakwa maupun dari penuntut umum, masing-masing akan menyampaikan argumentasinya masing-masingnya. Sehingga dengan kalau kedua pihak mengajukan upaya hukum banding, maka penuntut umum dan penerjaan hukum terdakwa memiliki kewajiban untuk mengajukan masing-masing memori banding dan juga kontra memori banding. Nah, oleh karena itu nanti pengadilan negeri setelah diterima berkas-berkas, padik geding, padik terdakwa sudah, semua sudah siap, bisa dikirim ke pengadilan tinggi, tidak menunggu bandingnya, eh, tidak menunggu memori bandingnya. Karena nanti dari para pihak ini, penuntut umum dan penerjaan hukum terdakwa nanti mempunyai hak selama satu minggu untuk insya ke mempelajari bersekar perkara, keaslian berkas bisa dipeliti oleh masing-masing pemohon banding. Oke, Prof. Ibnur menurut Anda seperti apa? Memori banding dan kontra memori banding, kalau ada bisa diserahkan langsung ke pengadilan tinggi. Aturannya demikian. Aturannya seperti itu ya Pak Joko ya. Baik, Prof. Ibnur menurut Anda bagaimana JPU yang mengajukan? Baik, mohon maaf Prof. Ibnur mungkin bisa tolong di-unmute mungkin? Baik, silakan. Tampaknya masih ada kendala audio di sini ya. Mas, yang mengajukan banding itu adalah penasihat hukum. Karena putusannya adalah sangat rendah menurut penasihat hukum. Jadi penasihat hukum itu menginginkan sebagai bentuk mewakili tanya. Hukumannya tidak menjadi hukuman mati. Jadi yang banding itu adalah penasihat hukum. Nah, pertanyaannya, jaksa. Jaksa itu untuk mempertahankan hak. Karena penasihat hukum mengajukan banding, memajukan ada suatu tadi Pak Joko menyatakan memori banding. Cata-cata-cata, bahkan kemungkinan bukti baru. Bukti baru karena di 2317 dimungkinkan adanya bukti lainnya. Nah, jaksa itu mengimbangi. Untuk tetap menurutkan bagaimana hakim itu tetap pada putusannya pulang. Jadi jaksa itu mengimbangi atas permohonan banding yang dilakukan oleh penasihat hukum. Jadi karena penuntut penasihat hukum banding, maka jaksa menyesuaikan banding. Disinilah makanya dalam konteks peradilan di banding, itu tadi saya katakan judefasi. Jadi nanti jaksa pun mengajukan memori banding, mempertahankan apa yang di dalam dakwahannya itu tetap supaya pada formasi yuridis yang ada, pada pembuktian yang ada. Sehingga pada kesimpulan ini, jaksa sebagai mawakili negara tetap mempertahankan putusan yang semula. Penasihat hukum mengajukan banding untuk meringankan putusan yang diputuskan oleh Majlis Hakim. Ini perdebatan segitu, jadi tidak dibalik. Jaksa menyesuaikan yang banding adalah penuntut umum, jaksa menyesuaikan. Begitu karena putusan yang kemarin sudah melebihi di atas tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Begitu Mas, membacanya Mas. Nah, betul. Itu yang kemudian akan menjawab pertanyaan dari publik. Karena publik juga saat ini pun juga akhirnya bisa menercerahkan juga dengan penjelasan dari Povidun dan juga Pak Joko juga terkait hal ini. Tapi bicara menai publik juga, Pak Bapak, kita menilai bahwa pasca fonis kemarin atau putusan yang diberikan kepada hakim, masyarakat itu mulai percaya lagi, mulai meningkat kepercayaan terhadap keadilan dalam negeri ini. Dan bahkan bisa dikatakan sudah mulai terbangun ya. Tetapi kemudian ada persepsi dari masyarakat yang mengatakan, rasa keadilan publik yang sudah terbangun ini bisa hancur sekejap bila Majelis Hakim memutuskan nantinya batal memberikan fonis mati terhadap Fadis Sambu. Apakah menurut Anda nantinya putusan kasasi atau bahkan gerasi akan objektif jika kita melihat pernyataan tersebut? Atau nantinya justru hanya akan menjadi peradilan publik saja? Prof. Ibnur, menurut Anda? Ya, suatu peradilan yang baik. Kita ada empat unsur. Satu adalah kemarin unsur terbuka untuk umum, semua orang bisa melihat, kemudian ada unsur pembuktian, kita pembuktian dengan scientific crime investigation, ketiga unsur pembelaan, yang terakhir adalah unsur independensi. Disinilah independensi peradilan betul-betul diuji kemarin. Karena tekanan yang luar biasa. Kalau masyarakat juga menekan, masyarakat mendemak, mendampingi, mensupport. Apalagi tadi Pak Cuma, Amicus Kura itu mensupport. Supaya, hei Pak Hakim, tunduklah pada aturan yang ada. Karena ada informasi kemarin, ada goyangan bawah tanah. Goyangan bawah air, kan gitu kan? Sehingga kita merapat sebagai sahabat peradilan untuk pendudukan Pak Hakim. Jangan takut, kita ada di belakangnya. Oleh karena itu, dalam seperti ini, mencoba kita pun juga jangan lengah. Sampai pada putusan nanti di banding, kemikian juga di kasasi. Jangan lengah. Karena nanti perdebatan itu, goyangan itu tidak hanya di putusan pengadilan negeri, mas. Bisa juga di banding, mas. Atau juga di peradilan kasasi. Ini ya, kita agak harus hati-hati seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bisa berubah, dimungkinkan. Karena putusan itu, ada tiga kemungkinan. Menguatkan, merubah, atau membatalkan. Nah, kalau sampai membatalkan, itu yang menjadikan nanti rame di dalam masyarakat. Nah, kepercayaan publik pun juga akhirnya meningkat begitu. Pasca Hakim memberikan putusan kepada empat orang ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan. Pak Joko terkata kepada Anda, jika, jikalau, upaya-upaya hukum Ferdisambu berhasil, kemudian fonis atau hukuman Ferdisambu berubah, atau bahkan dikurangi. Apakah ini akan membuat kewibawaan Hakim akan dipertanyakan? Kemudian marwah peradilan akan dipertaruhkan juga? Saya kira tidak demikian. Jadi, putusan itu kan di tingkat banding bisa, tadi disebutkan oleh Prof. Ferdisambu ada tiga kemungkinan. Mungkin bisa juga ditambah satu lagi, yaitu tolak perbaikan. Artinya, ditolak tapi mungkin amar putusannya dan pertimbangannya ditambah. Itu jadi ada berarti ada empat kemungkinan. Sejauh putusan itu memang sudah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat, menurut saya Hakim tidak perlu takut, dan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan itu. Yang kita jaga dan kita dorong agar supaya di dalam putus perkara ini Hakim tetap memiliki semangat atau menjaga independensinya tanpa ada terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin akan menjatuhkan atau menurunkan wibawa dari pengadilan. Saya kira demikian. Kita akan kawal terus. Tentunya proses ini belum selesai tentunya. Tapi terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih Pak Joko Sarwoko, mantan Harking Agung, dan juga Prof. Hibnul Kuroho, pakar hukum bidang, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu. Terima kasih.